Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman selamat datang di sub maxi channel dengan saya subhan oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita videonya agak sedikit berbeda ya teman-teman jadi pada kesempatan kali ini kita mau car vlog ya dan kita akan memberikan update terkini terkait situasi terkini ya perjalanan kota perjalanan dari Surabaya menuju ke Kota Malang sebetulan kali ini kita mau menuju ke Kota Malang dan kita akan infokan ke teman-teman update ya terkait mungkin tarif tol terus juga situasi terkini di tol nanti Insya Allah saya akan masuk itu lewat Ton Gunung Sari jadi sekarang saya masih pergi di Surabaya nanti saya ada perlu dulu ini sebentar ke Surabaya Barat ya teman-teman ke Surabaya Barat lalu dari Surabaya Barat naik tol langsung yang paling dekat itu sebenarnya ada dua Maizen Maizen HR Muhammad dan juga Gunung Sari teman-teman tapi nanti kayaknya kita akan masuk lewat Gunung Sari aja jadi nanti kita akan infokan terkait tarif tol terus juga situasi terkini di jalannya dan nanti Insya Allah akan saya share juga tarif tiap-tiap gerbang tol dari mulai Gunung Sari sampai ke tol Singwasari nanti saya akan langsung sampai ke tol Singwasari teman-teman ya karena saya kebetulan ini hari Jumat jadi saya ngejar Jumatan ya teman-teman sekarang dan kita akan coba untuk Jumatan di Malang dan kita coba supaya waktunya bisa nuntut gitu teman-teman Oke eh tarif tol saldo saya saat ini Rp13.000 nanti kita lihat ya untuk tarif tol terbaru dari Surabaya menuju ke Singwasari itu berapa Oke kita langsung aja menuju videonya teman-teman Baik teman-teman perjalanan kita mulai dari sini ya teman-teman Kali ini kita udah berada di Jalan Ma Strip mau masuk ke arah tol Gunung Sari ya ini kalau teman-teman perhatikan kalau belok kiri ini juga tol cuman ini masuk tol yang arah ke Tanjung Perak dan juga arah ke Gresik teman-teman jadi kalau teman-teman mau ke Tanjung Perak gitu ya atau mau ke Gresik bisa belok kiri ini karena kita mau keluar kota baik itu ke arah Sidoarjo ataupun ke arah Pasuruan sampai ke Jakarta itu lurus dulu lalu masuk pintu tol yang di depan ini sekarang ini kita barusan masuk tol Gunung Sari ya teman-teman untuk tol Gunung Sari ini sistemnya terbuka jadi pembayarannya itu langsung di awal gitu teman-teman tadi saldo etol kita ada di 113.500 dan barusan sudah terpotong 6.000 ya jadi ada 107.500 sekarang ya Hai jadi untuk di tol itu teman-teman terbagi menjadi dua ya yaitu ada yang terbuka dan tertutup terbuka itu biasanya di saat kalian atau teman-teman itu tap etol gitu ya di gerbang tol jika saldonya langsung berkurang maka berarti itu adalah tol sistem terbuka nah untuk tertutup itu jika teman-teman itu tap etol di gerbang tol itu ya lalu hanya menampilkan saldonya saja dan ketika nanti teman-teman keluar tol itu baru terpotong saldonya itu namanya sistem tertutup teman-teman jika di Surabaya sistem terbuka ini ada di semua tol dalam kota teman-teman ya mulai dari Tambak Sumur di daerah Rungkut Juanda sana sampai ke Waru yang perbatasan ke Sidoarjo teman-teman Oke sebagai informasi perjalanan ini kita mulai nanti kita akan tempuh dengan kecepatan maksimal di 100 km per jam ya teman-teman sesuai dengan aturan yang ada di jalan tol saya tidak akan lebih karena saya juga pakai mobil tua ya saya menggunakan kijang kristal ya teman-teman dengan bahan bakar diesel kita masuk tol Gunung Sari tadi itu di sekitar jam 10 lebih sedikit ya detailnya akan saya taruh di video saat ini kondisinya seperti yang teman-teman lihat rame lancar ya teman-teman oh iya sebagai tambahan biasanya saya setel radio suara Surabaya teman-teman ya atau FM100 di mobil hal ini untuk saya itu bisa mengetahui jalan-jalan mana aja yang macet atau saya juga sering sebelum berangkat atau sebelum memulai perjalanan itu mantau lewat Google Maps dulu teman-teman untuk melihat trafficnya rute yang mau saya lewatin ini merah orange atau hijau merah atau merah itu kan berarti tandanya macet ya orange itu ramai lancar biasanya merayap dan hijau itu lancar teman-teman dari situ biasanya saya bakal ambil keputusan mau lewat jalan itu atau enggak saran ini sih terserah sih mau pas teman-teman pakai atau enggak untuk tadi ini saya lihat rute yang akan saya lewati ini hijau ya teman-teman jadi saya gas aja oke setelah masjid alakbar ini akan ada simpang susun waru teman-teman kalau kita ke kiri ya ini itu akan menuju ke gerbang tol waru gunung atau keluar tol di daerah Bypass ya atau menuju Jakarta via Transjawa itu bisa lewat kiri ini teman-teman nah kalau lurus kita menuju ke arah gerbang tol waru menuju Malang dan Blitar teman-teman ujungnya nanti masih di Blitar ya teman-teman saya sarankan teman-teman untuk hati-hati disini karena jangan sampai salah karena simpang susun waru ini adalah salah satu simpang susun terumit atau tol terumit yang ada di Indonesia bahkan tol yang katanya itu di Jakarta itu namanya kalau nggak salah antasari ya tol antasari itu aja katanya kalau orang-orang Jakarta bilangnya sungkem kalau misalkan udah ngeliat waru ini teman-teman bener-bener rumit soalnya nah ini di depan ini adalah gerbang tol waru utama teman-teman namun ini kita tidak tepetol ya kita jalan terus ya belum bayar teman-teman ya dan walaupun kita belum bayar tetap harus dikurangi kecepatannya karena jalannya menyempit ya di tiap-tiap gardu tolnya nanti kita akan mulai bayar itu di gerbang tol Sidoarjo 2 teman-teman biasanya teman-teman eh karena ini hari Jumat ya nanti sore itu volume kendaraan bertambah ya jadi menjelang weekend itu terutama Surabaya menuju Malang itu biasanya ramai sekali teman-teman jadi jadi jangan lupa juga buat teman-teman yang mau melakukan liburan ya akhir tahun ini selalu cek kendaraan anda terus juga cek kesehatan anda sebagai driver jangan memaksakan keadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke teman-teman sekarang ini kita sudah di kilometer KM753 ya jadi buat teman-teman yang mau istirahat dulu itu bisa di kilometer 754 A atau kalau dulu itu KM26 ya kalau sekarang udah udah jadi 754 A ini teman-teman nah kalau dari arah Malang ke Surabaya itu rest areanya di KM753 teman-teman ya oke tidak jauh dari rest area ini kita ada gerbang tol Sidoarjo 2 nah kalau ke kiri ini keluar tol ya teman-teman keluar tol Sidoarjo dan itu langsung di sampingnya Lipoplasa jadi di tengah kota ya di daerah Gloradeltas itu nah karena kita mau ke Malang kita pilih lurus aja ke gerbang tol Sidoarjo 2 teman-teman jangan lupa untuk disiapkan etolnya oke kita tap dan untuk tarifnya ini di Sidoarjo 2 adalah Rp10.000 teman-teman ya jadi kalau di total tadi Gunung Sari itu sekitar Rp6.000 lalu di Sidoarjo 2 ini Rp10.000 sudah berkurang Rp16.000 ya untuk sementara kita lihat kondisinya di setelah gerbang tol Sidoarjo 2 ini kondisinya sangat lancar ya teman-teman oke teman-teman kali ini kita sampai di gerbang tol Kejapanan disini sistem tolnya mulai tertutup teman-teman jadi sistem tol tertutup ya kalau tadi masih terbuka sekarang sudah tertutup jadi bayarnya itu nanti ketika kita keluar tol nanti kita rencana keluar tol itu di Singosari berarti nanti kita cuman ibaratnya kayak check-in aja ya nanti bayarnya di checkoutnya di Singosari teman-teman nah sebelum kita tap ini ada panduan harga dari Kejapanan sampai ke turun tolnya ya teman-teman bisa pause dulu videonya bisa di screenshot juga sebagai panduan harganya di jalan tol mulai dari Kejapanan ya sampai kepandaan ini jika teman-teman beruntung gitu ya teman-teman bisa dapat view gunung nih teman-teman bagus banget tapi saya kurang tahu pasti gunung apa kebetulan kalau sekarang ini kita kurang kelihatan ya gunungnya karena ketutupan awan harusnya sih antara gunung Arjuno atau gunung penanggungan ya karena dua gunung itu ada di sekitaran area Kejapanan sampai Malang ini teman-teman nah di depan ini ada pintu keluar tol Bangil ke Pasuruan juga ya jadi kalau teman-teman mau ke Pasuruan mau ke Propolinggo ya sampai ke Banyuwangi itu belok kiri sini teman-teman kalau setahu saya ke kiri ini yang sudah dibuka itu dari sampai tol Propolinggo ya baik itu Propolinggo Barat dan Timur saya kurang tahu kalau tol Banyuwangi itu teman-teman ya kalau kemarin tuh Mas Niko sudah buatkan videonya cuman nggak tahu tolnya sudah resmi dibuka atau belum koreksi juga teman-teman biar yang tinggal di daerah Banyuwangi jika saya salah ya teman-teman atau mungkin sudah dibuka saya belum tahu gitu ya oke sesaat lagi kita ini ada pintu keluar tol Pandaan ya jadi buat teman-teman yang mau ke Tretes ke Trawas ke Taman Safari bisa ambil ke kiri sini keluar tol Pandaan lalu sesuai panduan yang tadi itu harganya kalau saya tidak salah di Rp22.000 ya teman-teman dari Kejapanan menuju ke Pandaan jas info juga jika teman-teman keluar tol pintu keluar pintu tol Pandaan itu nanti teman-teman bisa dapat view yang keren banget yaitu view Gunung Penanggungan itu keren banget sih jadi kalau teman-teman keluar tol Pandaan ini teman-teman bakal kagum sama viewnya nanti ya di gerbang tol iya teman-teman dikarenakan tadi di Kejapanan itu sudah menggunakan sistem tol tertutup ya maka kita tidak akan tep kartu etol lagi sampai nanti kita keluar tol Singosari teman-teman lalu sedikit info lagi diantara tol Purwodadi dan tol Lawang ini ada res adung di res area Sidorjo ya untuk lokasinya itu di kilometer 84 ya antara Purwodadi dan Lawang ya oke teman-teman kali ini Alhamdulillah ya kita sudah mau sampai di gerbang tol Singosari sekarang kayaknya eh jam 11 lebih ya saya kurang tahu ini detailnya karena enggak ada jam di di mobil tapi ini kayaknya ya ini kita jalan enggak sampai satu jam temen-temen ini kayaknya masih jam 11 lebih sedikit berarti waktu tempuh kita ya mungkin sekitar 50 menitan dengan kecepatan maksimal di 100 km per jam ya oke dan sekarang kita akan tap etolnya ya temen-temen kita lihat ya tadi saldo saya 97 500 ya setelah gerbang tol Sidorjo 2 sekarang kita cek saldo nya berapa dan sisa 45.000 temen-temen berarti oh ini ada tarifnya 52.500 ya tadi temen-temennya dari kejapanan sampai ke Singosari ini berarti jika kita total ya dari awal kita masuk Gunung Sari itu 6.000 temen-temen lalu kita tap etol lagi di Sidorjo 2 masih sistem terbuka 10.000 berarti 16.000 lalu dari kejapanan tadi kita tap etol check in dan check out nya di Singosari itu totalnya di Singosari itu 52.500 kita total berarti 52.500 tambah 16.000 berarti totalnya dari Surabaya ya menuju Singosari di tahun 2024 akhir ini adalah 68.500 temen-temen nah tol Singosari ini saya rekomendasikan ke temen-temen juga ya yang mau menuju Malang atau mau ke Batu nah ini kalau ke Batu apalagi ya tinggal lurus aja udah langsung sampai ke Batu temen-temen oke temen-temen jadi itulah tadi video singkat ya terkait rute dari Surabaya menuju Malang dan saat ini kita sudah sampai di Malang dan saldo tol saya sekarang tinggal segini jadi ya nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah sebenarnya untuk ukuran Surabaya menuju ke kota Malang ya temen-temen saya berangkat tadi dari Gunung Sari dan keluar dari keluar ke Singosari temen-temen jadi ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat temen-temen dan jangan lupa buat temen-temen yang tertarik dengan video-video semacam ini dari YouTube channel Submaxi Channel silahkan klik tombol like komen dan juga subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi dari YouTube channel Submaxi Channel oke temen-temen mungkin itu aja dulu dan kita akhir videonya sampai sini sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih